Nah sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Jiwa Bonek Channel yang menformasikan berita terkait tentang Persebaya Nah untuk hari ini berita datang dari Harian This Week Terkait dengan perburuan pemain top Persebaya Yang mengarah kepada Lukas Taiknos Dan beritanya seperti ini Gagal mendapatkan Wesleyan Junior Persebaya terus bergerak mencari sosok peganti striker asing Kabar terbaru Persebaya sedang melakukan negosiasi Dengan striker asal Belanda Yang pernah bermain di Inter Milan Negosiasi ini memang masih sebatas penawaran awal Meski begitu jajaran pelatih cocok Dengan gaya permainan yang bersangkutan Sekretaris tim Persebaya Ramsur Rahman membenarkan Jika manajemen dan tim pelatih terus melakukan perburuan Dari sejumlah nama yang masuk Ada sosok pemain yang bermain di klub elit Eropa Nah hendulah sangkok ini ya Berarti Persebaya bener-bener memburu strikers yang berkualitas lah Mungkin ini berkaca pada musim kemarin Persebaya gak iso maksimal Mergo gak punya strikers yang bener-bener top Untuk mengaruhi musim kemarin Maka Persebaya untuk musim kemarin Sebenarnya gak bisa diarani gagal Tapi Persebaya cenderung menurun Di jilang akhir kompetisi Jadi wajar jika Persebaya untuk musim ini Mencari strikers yang bener-bener haus pengalaman Dan bener-bener kaya pengalaman Arahnya kepada Lukas Taiknos Nah hendulah sangkok profil Lukas Taiknos Sebentar ya Untuk musim ini dia gak mendapat jam bermain yang optimal lah Di usia ke-29 Sebenarnya ini usia masih bener-bener mateng Tapi gak ngertinya Pokok Lukas Taiknos ini mengalami penurunan grafik Performa ngelola Nah hendulah usia 29 tak pikir matang-matangnya suatu pemain lah Nah hendulah pemain Eropa Aka yang 36-37 Contohnya Ronaldo Dan di Indonesia yuk strikernya Persebaya musim lalu Samshol Arif Dan begitu juga untuk Lukas Taiknos Tak pikir harusnya dia masih dalam performa terbaik lah Persebaya memilih Lukas Taiknos Berarti ada hal yang menarik dari Lukas Taiknos Semoga jika bener ini Lukas Taiknos Dengan pengalaman dengan 300 pertandingan Membeli tim seperti Inter Milan Feyenoord Rotterdam Terus beberapa klub Jerman dan Korea Semoga Persebaya gak salah lah Dalam memilih pemain yang bener-bener potensial Contohnya Lukas Taiknos ini Semoga wai yang terbaik wai kanggu Persebaya untuk kedepannya Dan salam satu nyali Wani sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh